Intro Halo Mirsa, berjumpa lagi dalam berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pelepasan calon Haji Kloter 3 asal Lombok Barat diwarnai isak tangis keluarga. Tangkap ikan menggunakan bom, sebelas jelayan dibimah di ringkus polisi. Desa wisata Setanggor Lombok Tegah masuk nominasi desa wisata terbaik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Ratusan keluarga di dataran tinggi Dusun Orong, Desa Batu Layar, Kejabatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, kesulitan air bersih sejak sebulan lalu. Hal itu disebabkan sumber air bersih mengering dan tidak turunnya hujan sejak dua bulan lalu. Selain mengandalkan sumber air alami, warga juga menampung air hujan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sementara untuk mendapatkan air bersih, warga harus turun ke lereng bukit sejauh satu kilometer. Terus kemana warga cari air? Nunggu bantuan ya? Butuhan untuk air bersih, untuk minum dan segala macam masyarakat itu mungkin perlu ada pemerintah perhatian disini untuk membangun sumber bor lah seperti itu yang diharapkan sama masyarakat. Di beberapa titik wilayah yang ada di Kecamatan Batu Layar ini, apalagi di daerah perbukitan yang kita lihat dari tahun ke tahun sampai saat ini masih sangat kesulitan air bersih, terutama di desa kami juga. Selain meminta distribusi air bersih, warga juga berharap dibangunkan sumber bor agar mereka tidak kesulitan air bersih saat musim kemarau. Airul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Harga jual buah nanas di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur terus merangkak naik sejak sebulan terakhir. Kenaikan di picu semakin mahalnya harga pupuk yang naik Rp200.000 menjadi Rp700.000 per kuintal. Hal itu menyebabkan kenaikan harga buah nanas mulai 40 hingga 50 persen. Di dusun Gawang Malang, Desa Ledang Nangka Utara, harga nanas yang semula Rp1.000 hingga Rp1.500 per buah kini naik menjadi Rp2.500 hingga Rp3.000 per buahnya. Meski harga nanas juga ikut naik, namun para petani berharap harga pupuk segera turun agar mereka bisa menormalkan harga nanas. Sejak kapan bu kenaikan ini? Hampir 5 bulan. Ini kenapa bisa naik bu harga nanas? Tidak tahu, karena mungkin pupuknya mahal. Sedikit juga apa sekarang ya? Pupuk juga kita dapat sedikit. Kalau stok nanas sendiri sedikit atau banyak? Sekarang sudah tipis. Sudah sedikit ya? Para petani khawatir mahalnya harga nanas lokal kalah bersaing di pasaran dengan nanas yang didetakkan dari luar daerah yang harganya jauh lebih murah. Muntanum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Lima komplotan pencopet diringkus Satuan Reserse Kriminal Polaris Lombok Tegah karena mencuri dompet dan porsel saat pelepasan calon haji di kantor bupati setempat pekan lalu. Lima tersagat terdiri dari tiga perempuan, masing-masing ribek, umah, dan sitrah, dan dua laki-laki bernama Mawardi dan Sadarudit. Kelima pelaku beraksi memanfaatkan keramaian dengan peran masing-masing perempuan menjadi eksekutor mengambil barang korban, sementara dua laki-laki menjadi pengepul hasil curian. Polisi menyita sembilan unit ponsel dan uang tundai satu juta rupiah yang diduga merupakan hasil kejahatan. Kepada polisi, para pelaku mengaku kerap beroperasi di tempat-tempat keramaian. Dua orang nunggu di luar sebagai ojek, satu orang nunggu ketika dua orang eksekutor yang berada di dalam melakukan aksinya yang dia menerima dia. Jadi dua orang eksekutor, dia modusnya itu memepet-mepetkan ke masyarakat, ke umum. Atas ulahnya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana tujuh tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sebelas orang nelayan diringkus tim Polisi Perairan Udara, Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga menangkap ikan menggunakan bom. Para tersangka diringkus saat melakukan pengeboman ikan di perairan Pulau Kelapa dan Teluk Rado, Kecamatan Lambu, Bima. Polisi mencetak tiga unit kapal berisi 55 kg ikan dan delapan unit bom ikan yang belum digunakan. Polisi menangkap para tersangka berdasarkan informasi masyarakat yang peduli tentang kelestarian biota laut termasuk terumbu karang yang rusak karena ulahnya. Pada saat anggota melasukkan patroli melihat ada aktivitas tiga kapal yang mencurigakan. Kemudian setelah melalui penamatan dan intensif, maka anggota melakukan pemeriksaan terhadap kali tersebut. Dan memang diperlukan bahwa kapal tersebut sesaat setelah melakukan kegiatan destruktif disini, Dalam nanti, kali ini diperlaksanakan kegiatan perubikan, kemudian diperlukan di dalam perahu atau kapal motor tersebut beberapa ikan yang menjadi korban. Perubahan tersebut itu bukan. Atas ulahnya, para tersangka dijerat undang-undang perikanan dan perlindungan biota laut dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Awal Ludin dari Kota Mataram, Moporkan